Terima kasih Prof. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ya selamat siang menjelang sore buat kita semua. Selamat sejahtera. Prof. Susi, Prof. Topo, Bapak-Ibu semua yang saya hormati. Acara kita ini adalah yang kedua setelah minggu yang lalu diawali oleh Prof. Topo ya. Kemudian hari ini oleh Prof. Susi. Prof. Susi akan menyampaikan materi tentang apa namanya comparative compliance handling system in public sector Indonesia, Australia. Di nampaknya Prof. Susi akan memberikan satu pemaparan kepada kita bagaimana model atau sistem perbandingan pengaduan konstitusional pada sektor publik antara Indonesia dan Australia. saya kira ini sangat menarik karena persoalan sektor publik itu hari ini menjadi satu persoalan yang banyak dialami oleh masyarakat kita terutama berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara di dalam menyelesaikan berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Yang menarik nampaknya nanti akan disampaikan oleh proses itu tentang pengaduan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia kita semua sudah banyak yang tahu akan tetapi seperti apa model atau sistem pengaduan hak konstitusional warga negara di Australia barangkali ini yang menarik karena penting juga kita untuk mempelajari dan memahami secara detail seperti apa penyelesaian persoalan hak konstitusional warga negara di Australia melalui mekanisme yang namanya Mahkamah Konstitusi. tanpa memperpanjang waktu saya kita sama-sama tahu prosesi luar biasa yang terbangnya guru besar Fakultas Hukum 4 ketua umum kita ketua asosiasi dosen perbandingan hukum Indonesia yang begitu tinggi aktivitasnya di dalam membagi ilmu dan pengalamannya khususnya berkaitan dengan hukum ketetak negaraan dan termasuk pada siang hari ini kita akan mendapatkan masukan pencerahan dari beliau terkait dengan tema yang akan disampaikan oleh beliau Monggo Prof. Susi saya persilahkan sepenuhnya nanti setelah itu kita akan buka sesi dialog ya sesi dialog diskus barangkali ada hal yang perlu kita sharingkan bersama dan di akhir diskus kita ini mudah-mudahan kita akan menghasilkan satu rumusan yang singkat Monggo Prof. Susi dipersilahkan baik terima kasih Dr. Jawade yang hari ini bertindak sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Ibu dan Bapak terima kasih terkenaan hadir di dalam diskusi berseri yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia ini merupakan lecture berseri kedua sebagaimana tadi disampaikan yang pertama telah dilakukan oleh Prof. Tapposantoso pada bulan lalu kemudian giliran saya bulan ini saya memberikan judul sebetulnya ini adalah makalah bukan makalah artikel yang sudah diterbitkan juga oleh jurnal perbandingan hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir acara diskusi kita pada siang hari ini juga disiarkan dapat juga diakses melalui Youtube siang ini saya akan membahas saya izin share screen Pak Jawade silahkan Pak Pak May bisa tolong dibuka karena saya belum bisa share screen diskusi ini atau materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan bagaimana sistem penanganan penyampaian keberatan atau keluhan tadi dan ini saya bandingkan antara Indonesia dan Australia jadi Pak Jawade siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai sistem penanganan keluhan khusus di Ombudsman meskipun begitu yang namanya hak-hak konstitusional itu itu tetap ada karena hak konstitusional di sini terutama berkaitan dengan hak-hak prosedural jadi kalau kita bicara mengenai hak-hak konstitusional maka akan terdiri dari hak-hak yang bersifat substantif dan hak-hak yang bersifat prosedural nah menurut saya penanganan keluhan di dalam sektor publik ini akan banyak bersentuhan dengan hak-hak konstitusional di bidang prosedural jadi hak-hak prosedural jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendahuluan saya mengatakan bahwa karakter negara modern itu adalah memberikan pelayanan yang berkualitas baik pada rakyat oleh karena itu negara modern seringkali dikatakan atau dikualifikasi sebagai the service state dan agar pelayanan berjalan baik maka terdapat beberapa faktor yang menentukan misalnya interaksi di garis depan yang sukses jadi the front line the success of the front line aspek jadi siapa sih yang berada di garis depan itu yaitu para birokrat atau para pejabat administrasi yang mempunyai wewenang atau mempunyai tugas untuk memberikan informasi kemudian pejabat administrasi yang melakukan pemrosesan kartu identitas kemudian memberikan izin dan lain sebagainya ini mengapa menjadi penting kita baru saja tahu bahwa Adeline Lies itu dideportasi kembali ke Indonesia dideportasi ke Indonesia dan diketahui bahwa dia menggunakan paspor dengan identitas yang berbeda jadi orangnya satu tapi identitasnya berbeda jadi bagaimana mungkin nah ini adalah pelanggaran-pelanggaran di bidang prosedural karena ini berkaitan dengan penerbitan sebuah dokumen identitas kemudian kemudian hal-hal yang lainnya misalkan memberikan surat izin mengemudi nah itu kan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kubut namun dalam praktek ibu dan bapak keluhan itu korap terjadi karena adanya informasi yang kurang jelas kemudian pelayanan berbelit-belit kemudian terjadi delay yang tidak beralasan dan lain sebagainya jadi idealnya sebuah negara modern itu dikatakan sebagai negara yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan publik yang berkualitas itu keberhasilannya akan ditentukan oleh garda terdepan yaitu dalam hal ini pejabat-pejabat administrasi yang akan memberikan pelayanan memberikan izin kemudian penerbitan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan kemudian juga pemberian informasi pemrosesan kartu identitas dan lain sebagainya namun di dalam praktek ternyata tidak seindah yang kita bayangkan karena apa? karena seringkali terjadi informasi kurang jelas oh informasi di A seperti ini tapi kemudian dipingpong pindah ke bagian lain ke bagian B dan seterusnya kemudian terjadi delay belum lagi pelayanan yang berbelit-belit oleh karena itu kalau kita kembali kepada negara hukum yang demokratis maka bagaimana seharusnya penanganan keberatan tersebut oleh karena itu dikatakan di dalam sebuah buku bahwa penanganan keberatan itu adalah redress complaint as a state responsibility jadi menangani keberatan itu adalah kewajiban negara itu menangani dan menyelesaikan keberatan ataupun keluhan nah disini saya katakan bahwa negara hukum yang demokratis itu berarti setiap orang berhak untuk memperkarakan negara nah pelayanan publik itu dilakukan umumnya dilakukan secara monopoli yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan hubungan oleh karena itu salah satu caranya itu adalah menyampaikan voice menyampaikan suara dan berkaitan dengan memperkarakan tadi memperkarakan disini haruslah diartikan dalam arti luas haruslah diberi makna dalam arti luas yaitu tidak hanya membawa ke pengadilan tapi termasuk juga menyampaikan keluhan atau komplain atau keberatan dan lembaga-lembaga yang menyelesaikan atau menerima keluhan atau keberatan itu bermacam-macam ada lembaga internal yang dibentuk oleh eksekutif atau oleh lingkungan jabatan administrasi negara kemudian ada DPR kemudian ada ombudsman dan ombudsman ini dikatakan sebagai lembaga yang netral dan independen mengapa perlu mengapa diperlukan ombudsman disini kita semua tahu bahwa sebetulnya secara konsep ombudsman itu sudah cukup lama dikenal 4.000 tahun yang lalu jadi ada di di Cina gitu ya Yuan kemudian juga ada di negara-negara Islam itu sudah dikenal jadi artinya secara konsep itu dia sudah dikenal lama namun negara pertama yang memiliki ombudsman itu yang disebut sebagai Rick Dagen ombudsman yang didirikan oleh Swedia pada tahun 1809 nah ini lambangnya Rick Dagen ombudsman ini adalah ombudsman di Swedia kemudian nasional ombudsman ini ada ombudsman di negeri Belanda kemudian ini adalah ombudsman Filipina kemudian juga ini ada ombudsman Skandinavia Finlandia atau apa jadi dia menggunakan tagline-nya fairness for all dan New Zealand itu adalah negara pertama di luar Skandinavia yang mendirikan ombudsman jadi ini kalau tidak salah New Zealand ini ya New Zealand ombudsman jadi ombudsman dengan tagline-nya fairness for all keadilan untuk semuanya mengapa ombudsman mengapa tidak cukup dengan lembaga-lembaga yang sudah ada nah ombudsman itu mempunyai karakteristik tertentu yang pertama dia haruslah independen kemudian dia merupakan pihak yang netral dia tidak berpihak kemanapun tetapi dia berada pada posisi yang netral kemudian ada beberapa alasan mengapa ombudsman diperlukan yang pertama yaitu kelemahan lembaga penerima keluhan yang telah ada tadi saya sampaikan bahwa badan perwakilan rakyat itu juga merupakan lembaga yang mungkin yang menurut fungsinya by function dia dapat menerima keluhan atau keberatan dari masyarakat dan persoalannya kalau dengan badan perwakilan ini adalah persoalan impartiality jadi impartialitas lembaga internal yang dibentuk oleh pemerintah ini juga problemnya adalah independensi kemudian pengadilan problemnya adalah prosesnya lama kemudian cukup mahal biayanya kemudian juga ada hal-hal yang bersifat sangat teknis nah jadi ini adalah beberapa kelemahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada kemudian yang kedua alasan yang kedua mengapa dipilih ombudsman karena fleksibilitas cara kerja ombudsman prosedurnya tidak berbelit jadi prosedurnya itu sangat informal orang itu dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis maupun tidak tertulis kalau yang tidak tertulis dia tidak bisa menulis maka akan ada asisten ombudsman yang membantu dia untuk menjadikan laporannya itu menjadi laporan yang tertulis karena sifatnya sangat personal tadi maka dikatakan bahwa mekanisme kerja ombudsman itu lebih human jadi tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin tidak membedakan antara yang berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan tidak membedakan antara mereka yang bisa menulis dengan yang tidak bisa menulis dan lain sebagainya kemudian alasan yang ketiga ombudsman itu ada di berbagai sistem kalau kita bicara mengenai bentuk negara maka di negara dengan bentuk kesatuan dan di negara dengan bentuk federal itu ada ombudsman jadi misalkan Indonesia Indonesia negara kesatuan Filipina negara kesatuan punya ombudsman kemudian negara federal Kanada punya ombudsman Australia punya ombudsman jadi tidak mengenal apakah bentuk negara kesatuan atau bentuk negara federal itu ombudsman bisa didikan demikian juga kalau kita bicara mengenai sistem atau bentuk pemerintahan baik di dalam bentuk pemerintahan republik maupun di dalam bentuk pemerintahan kerajaan ombudsman itu juga ada jadi misalkan di negeri Belanda kemudian di Inggris meskipun Inggris itu punya mekanisme yang agak berbeda ketika orang akan menyampaikan keluhannya nah tetapi itu dapat dijumpai jadi di Inggris ada ombudsman dia bentuknya kerajaan kemudian di Belanda bentuknya kerajaan ada juga ombudsman kemudian di Republik Indonesia ada ombudsman kemudian tadi Filipina ada ombudsman kemudian juga di beberapa negara dengan bentuk republik yang lainnya juga ada ombudsman jadi kemudian dalam sistem presidensil dan parlementer itu juga ada ombudsman jadi Inggris parlementer ada ombudsmannya kemudian Filipina sistem presidensil ada juga ombudsmannya dan nama ombudsman itu bisa saja di berbagai negara itu sangat tergantung kepada mandat utamanya ada yang namanya berdasarkan mandatnya dia adalah apa ya dia merupakan penjaga hak asasi jadi akan sangat tergantung pada mandat utamanya nah sekarang saya akan masuk pada ombudsman Indonesia dan Australia saya menggunakan dua kriteria perbandingan disini jadi kalau kita bicara atau menggunakan metode perbandingan kita selalu berusaha menemukan apa sih kriteria-kriteria yang akan dibandingkan nah dalam paparan saya siang hari ini saya menggunakan dua kriteria utama yaitu latar belakang pembentukan ombudsman di masing-masing negara di Indonesia dan di Australia kemudian yang kedua beroperasinya ombudsman nah ketika membahas beroperasinya how to operate how ombudsman operate maka saya akan masuk pada fungsi kemudian tugas saya akan masuk terlebih dahulu pada kriteria yang pertama yaitu latar belakang ombudsman Indonesia mengalami dua fase yang pertama fase yang pertama yaitu fase pada saat dibentuknya komisi ombudsman nasional kemudian fase yang kedua adalah ketika terbentuknya ombudsman Republik Indonesia atau ORI saya mulai bagaimana Indonesia bagaimana konsep ombudsman itu dikenal di Indonesia konsep itu mulai dikenal pada tahun 1966 ketika Orde Lama jatuh muncul Orde Baru dan yang memukakan itu adalah PKO di dalam Kompas di dalam Harian Kompas dan pada saat itu dinyatakan bahwa ombudsman itu perlu dibentuk dalam kerangka rule of law demokrasi dan lain kemudian pada tahun 1970-an konsep ombudsman muncul lagi diperbincangkan lagi tetapi dalam konteks yang berbeda dan kali ini ada dua tokoh utama yaitu Profesor Sacip Toraharjo dan Profesor Muhsan Profesor Sacip Toraharjo mengaitkan ombudsman itu dalam dalam relasinya dengan negara kesejahteraan serta penggunaan PP jadi bagi kita yang orang Jawa kita tahu bagaimana tradisi Jawa itu mengenal budaya apa yang disebut sebagai PP PP itu adalah ketika rakyat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sesuatu maka dia akan berdiam diri di tengah berjemur di tengah PP itu secara literal artinya berjemur pada masa kerajaan kalau rakyat tidak setuju terhadap satu tindakan atau satu keputusan dari kerajaan apakah dari pegawai-pegawai kerajaan dan lain sebagainya maka dia akan diem aja di tengah-tengah dia berjemur saja kalau raja melihat seperti itu maka raja tahu bahwa rakyat itu menyampaikan keberatannya namun untuk beberapa hal budaya PP ini beda konsepnya dengan ombudsman karena kalau ombudsman itu konsepnya adalah pihak ketiga yang netral yang dia akan menghubungkan antara mereka yang diperintah dengan yang memerintah kemudian konteks yang kedua disampaikan oleh Profesor Muxan namun Profesor Muxan lebih mendekati dari perspektif hukum administrasi pada tahun 1980-an ibu dan bapak konsep ombudsman muncul lagi bersamaan dengan keluhan mengenai lemahnya fungsi pengawasan DPR kemudian pada tahun 1990-an kita muncul lagi konsep ombudsman dan itu kemudian dikaitkan juga dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia kemudian kita tahu bahwa pada tahun 1998 Orde Baru apa namanya tumbang dan digantikan kemudian Presiden Habibie mengambil atau menjadi Presiden dan pada masa Presiden Habibie itulah kemudian konsep ombudsman digodok lagi dan beliau meminta ketua BPHN mantan ketua BPHN yaitu Profesor Sunar Yati Hartono untuk mengadakan studi banding beberapa negara yang punya ombudsman jadi pada masa Presiden Habibie konsep ombudsman itu digodok dengan serius namun kita tahu bahwa Presiden Habibie hanya sebentar saja memegang jabatan sebagai Presiden kemudian digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid inilah kemudian muncul keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 mengenai pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dengan ketuanya yang pertama yaitu Pak Antonio Suyata bagaimana pembentukannya pembentukannya sangat cepat tidak tidak dilakukan seperti Presiden Habibie yaitu mempelajari konsep-konsep itu melalui metode perbandingan namun Presiden Wahid itu langsung memfollow up gitu ya konsep mengenai pentingnya ombudsman memanggil Pak Marzuki Darusman kemudian juga meminta bantuan kepada Pak Antonio Suyata untuk mempersiapkan sebetulnya tim jadi persiapan tim membentuk ombudsman tetapi di dalam prakteknya justru tim ini tidak belum bekerja tapi kemudian langsung mendirikan ombudsman yaitu pada bulan Maret tahun 2000 nah dengan dasar hukum Kepres semuanya mengakui pada saat pada saat apa ya pembahasan mengenai pentingnya ombudsman ada beberapa yang sudah menyampaikan konsen terhadap dasar hukum pembentukan kalau Kepres itu kurang kuat nanti kemudian Presiden Wahid mengambil keputusan ya sudah didirikan saja dulu ombudsman tidak apa-apa pakai Kepres nanti kemudian kita memberikan mandat kepada ombudsman untuk mempersiapkan rancangan undang-undang selama kurang lebih lima tahun itu rancangan undang-undang itu dipersiapkan oleh Komisi Ombudsman Nasional tapi pada saat rancangan undang-undang itu mulai disounding ke pemerintah kelihatannya pemerintah tidak terlalu tidak terlalu akomodatif oleh karena itu justru DPR nanti yang menyambut rancangan undang-undang itu dan setelah lima tahun konsep itu akhirnya pada tahun 2008 dibuatlah undang-undang atau disetujilah undang-undang nomor 37 tahun 2008 yang kemudian mengubah Komisi Ombudsman Nasional menjadi Ombudsman Republik Indonesia bagaimana dengan Australia kalau Australia latar belakangnya beda lagi sama Indonesia secara ringkas kalau Australia itu dikaitkan dengan overhaul sistem jadi pembaharuan sistem administrasi Australia secara mendasar jadi dibuat dulu jadi ada basisnya gitu ya ada basis konsepnya yaitu melakukan perombakan secara radikal sistem administrasi Australia oleh karena itu pada tahun Oktober 1968 The Gorton Government Perdana Menteri pada waktu itu dia mendirikan committee care kemudian committee care ini menghasilkan menghasilkan apa report gitu ya menghasilkan beberapa rekomendasi dengan disini alasan Australia harus melakukan perubahan mendasar hukum administrasi ada tiga nanti dapat dibaca nah hasil kerja committee care itu tidak langsung diterima oleh Gorton Government oleh Perdana Menteri Gorton kemudian setelah itu pemerintahan McMahon itu membentuk dua komite yaitu Komite Blan dan Komite Alikat nah Komite Blan ini merekomendasikan pembentukan ombudsman model klasik nah pada Maret 1975 sebetulnya Perdana Menteri Gaut Whitlam dari Partai Buruh waktu itu sudah mengajukan rancangan undang-undang tetapi Parlemen delay membahas undang-undang itu akhirnya Parlemennya bubar dan pada tahun 1976 Malcolm Fraser mengajukan rancangan undang-undang dengan isi yang sama dan pada tahun 1977 ombudsman resmi dibentuk oleh Perdana Menteri Fraser dan dia menunjuk Profesor Jack Richardson sebagai ombudsman pertama jadi kita bisa lihat dibentuk komite care dulu tahun 68 baru hampir 9 tahun kemudian malah hampir 10 tahun baru itu dibentuk ombudsmannya beda sekali dengan Indonesia apa sih pelajaran pentingnya saya melihat bahwa kedua negara itu mengaitkan ombudsman dengan konsep keadilan administrasi kemudian tata pemerintahan yang baik prinsip negara hukum dan demokrasi dan secara khusus kedua negara menempatkan ombudsman sebagai lembaga penerima keluhan yang bersifat eksternal sebagai sistem alternatif bagi orang yang dirugikan apa perbedaannya gitu ya nah jadi ketika kita belajar apa lesson learn lesson-nya ada persamaannya kemudian ada perbedaannya saya melihat ada perbedaan konteks di sini Australia tadi saya katakan keperluan untuk melakukan perubahan mendasar di lapangan sistem dan hukum administrasi dan ini terinspirasi oleh dua kenyataan yaitu dibahasnya konsep ombudsman di Inggris pada sekitar tahun 1950-an dan pendirian ombudsman di New Zealand tahun 1962 sedangkan di Indonesia pendirian ombudsman itu tampaknya lebih didasarkan pada keinginan Presiden Wahid meskipun ide itu berasal dari pemerintahan Habibie dia tidak didahului oleh satu konsep yang matang oleh karena itu oleh Ibrahim Asgaf dikatakan Komisi Ombudsman Nasional itu adalah impromptu produk Presiden Wahid untuk meningkatkan legitimasi jadi produk dadakan gitu untuk meningkatkan legitimasi karena pada saat itu sedang bergema konsep tentang good governance kemudian perbedaan konteks lainnya adalah dasar hukum pembentukan kalau dari awal ombudsman Australia itu sudah menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum pembentukan tetapi kalau di Indonesia berubah dari Kepres menjadi undang-undang dan di Indonesia perubahan dasar hukum itu terjadi karena pada saat itu DPR lebih responsif terhadap naskah atau rancangan yang sudah dihasilkan oleh ombudsman sekarang saya masuk pada kriteria yang kedua yaitu beroperasinya ombudsman artinya kita bicara mengenai fungsi tugas dan lawan yang pertama Indonesia yaitu berdasarkan Kepres 44 tahun 2000 nah ombudsman itu dikatakan sebagai lembaga pengawasan masyarakat yang berajaskan Pancasila dan bersifat mandiri serta berwenang melakukan klarifikasi monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu tidak heran pada awal-awal pendiriannya ombudsman komisi ombudsman nasional itu sempat menerima keluhan itu tinggi sekali lebih dari seribu keluhan dan banyak keluhan yang berkaitan dengan peradilan jadi ekspektasi masyarakat itu tinggi sekali nah kemudian ini pasal 4 tugas-tugas ombudsman saya tidak akan masuk kemudian wawenang yang dimiliki ombudsman atau tugas dan wawenang yang dimiliki ombudsman ternyata dielaborasi kepada wawenang di subkomisi ada beberapa subkomisi yaitu subkomisi klarifikasi monitoring dan pemeriksaan ini wawenangnya bapak dan ibu kemudian ada subkomisi penyuluhan dan pendidikan dengan berbagai wawenangnya jadi ada menyebarluaskan pemahaman mengenai ombudsman nasional nah ini adalah promosional function menurut saya jadi fungsi untuk memajukan atau mempromosikan ombudsman kemudian ada subkomisi pencegahan kemudian ada subkomisi khusus di sini dengan tugas-tugas yang khusus bagaimana dengan ORI ini menurut undang-undang nomor 37 tahun 2008 dia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wawenangnya dia bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya ini tugasnya menerima laporan atas dugaan mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik hari-hari ini ombudsman sedang memeriksa apakah telah terjadi mal administrasi dalam penyelenggaraan TWK oleh KPK dan lain sebagainya ini juga masih ada wawenangnya termasuk ibu dan bapak dia dia itu punya wawenang atau yang disebut sebagai sapinan jadi kalau misalkan ada pihak yang dipanggil tapi tidak memenuhi maka dia bisa melakukan panggilan paksa kemudian ini juga masih wawenang untuk memberikan saran masukan ini dalam melaksanakan kewenangannya ombudsman dilarang mencapuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas dan wawenangnya ombudsman tidak dapat ditangkap ditahan diinterogasi dituntut atau digugat di muka pengadilan jadi ini adalah salah satu bentuk penguatan terhadap ombudsman bagaimana dengan Australia Australia dibentuk berdasarkan The Ombudsman Act tahun 1976 kemudian ada Ombudsman Regulation tahun 2017 kemudian juga ada undang-undang yang lainnya seperti Freedom of Information kemudian Telecommunication Interception Act jadi bagaimana kalau akan menyadap kemudian Public Interest Disclosure Act kemudian juga di sini ada undang-undang yang lain terutama Freedom of Information undang-undang mengenai kebebasan memperoleh informasi publik ini tugasnya to investigate complaint from individual untuk menyelidiki keluhan-keluhan dari individu kelompok atau organisasi yang terpengaruh atau mendapatkan dampak atau akibat dari tindakan-tindakan administrasi yang defektif yang dilakukan oleh pemerintah Australia atau melaksanakan penyelidikan berdasarkan inisiatif sendiri own initiative jadi the first role tadi to investigate complaint from individual ini merefleksikan adanya resolving dispute jadi menyelesaikan dispute antara pemerintah dan rakyatnya sedangkan yang kedua ini mempunyai fungsi ombudsman untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini masih ombudsman act kemudian nah ini hal-hal yang dieksklud hal-hal yang dikeluarkan dari objek atau ruang lingkup ombudsman yaitu tindakan-tindakan yang dibuat oleh menteri kemudian tindakan-tindakan yang berkaitan dengan proceeding di parlemen kemudian juga tindakan yang berkaitan atau dikeluarkan oleh hakim kemudian juga tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan employment pemerintah jadi mengenai ketenaga kerjaan dari pemerintah tapi kemudian ini dia bisa menolak untuk melakukan investigasi berdasarkan alasan-alasan tertentu nah untuk ini yang khusus E ini ada alternatif remedy available to the complainant jadi ini akan sangat tergantung pada kasus atau pada laporan-laporannya jadi nanti sangat kasus nah ini masih apa namanya ini tadi juga ombudsman tidak dapat digugat kemudian juga menurut undang-undang itu ombudsman itu juga tidak dapat dikenakan tindakan civilian action for complainant the protection from civil action for complainant jadi complainant itu adalah orang yang mengeluh memasukkan keluhan ataupun juga keberatan dia diproteksi dari apa namanya tindakan-tindakan keperdataan lagi-lagi pelajaran apa sih yang dapat kita peroleh dari perbandingan ini pertama kedua ombudsman itu mempunyai goal atau tujuan yang sama yaitu fungsinya dua yaitu redress dan control kemudian juga mempunyai dasar hukum yang sama sekarang yaitu statutory basis atau undang-undang kemudian juga memperlihatkan pentingnya ombudsman untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan keadilan administrasi kemudian memperlihatkan jaminan independensi dan imparsialitas kemudian dengan bentuk dasar hukum yang berbentuk undang-undang berarti itu memperlihatkan dukungan kuat dari badan perwakilan rakyat apa perbedaannya perbedaannya adalah desain jadi skema apa namanya desain itu akan menentukan skema serta mandat yang akan diberikan kepada ombudsman ombudsman Australia sebagaimana tadi sudah saya sampaikan secara komprehensif itu didesain dalam kerangka pembaharuan sistem administrasi dan pembaharuan hukum administrasi sedangkan di Indonesia undang-undang pelayanan publik itu memungkinkan ombudsman untuk menjadi adjudicator dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kompensasi atau ganti rugi kalau sengketa itu tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi nah disinilah adanya tantangan yang fundamental tantangan yang cukup yang cukup berat bagi ombudsman karena dia fungsinya juga sebagai adjudicator padahal fungsi adjudicator itu tidak dimiliki oleh ombudsman yang sebelumnya dan itu membutuhkan metode-metode kerja yang berbeda akhirnya ibu dan bapak sebagai penutup saya ingin mengutip pendapat dari Mary Seneviratne itu ahli ombudsman atau ahli di bidang hukum administrasi yang dia mengatakan bahwa penjelasan ada satu penjelasan one explanation is the expansion of state activity jadi adanya satu penjelasan bahwa aktivitas negara itu mengalami perluasan kemudian muncul concern baru mengenai atau yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi kemudian juga the growth atau perkembangan dari edukasi publik dan partisipasi dan ombudsman dilihat sebagai sebuah sarana atau sebuah lembaga yang dapat membantu untuk menyelesaikan atau untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan akibat berkembangnya birokrasi pada negara kesejahteraan dan disini dikatakan the increase in the power of discretion given to the executive side of government led to a need for additional protection against administrative arbitrails jadi karena dia berubah menjadi negara kesejahteraan dia berkembang menjadi negara kesejahteraan dan di dalam penyelenggaraannya itu nanti akan banyak diskresi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat administrasi dan ketika diskresi itu banyak muncul maka akan ada tendensi untuk terjadinya ada kecenderungan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan muncul ketidakadilan di dalam prosedur dan lain sebagainya salah satu pelajaran penting menurut saya dari perkembangan sistem penanganan keluhan antara Indonesia dan Australia itu yaitu refleksi dari difference dynamism and disjuncture difference disini menunjuk pada kehidupan-kehidupan politik yang berbagai macam jadi berbagai macam kehidupan politik dengan berbagai perbedaannya sedangkan dynamism itu menunjuk pada proses yang sangat cepat yang terjadi pada perubahan masyarakat jadi perubahan masyarakat itu terjadi prosesnya sangat cepat sedangkan disjuncture itu menunjuk pada efek samping kontradiksi dan konflik yang mungkin muncul sebagai respon dari perubahan-perubahan yang sangat cepat tadi dan menurut saya itu sangat terlihat dari latar belakang pembentukan dan beroperasinya ombudsman di dua negara pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi di ombudsman di Indonesia dan ombudsman di Australia pada dasarnya memperlihatkan frasa ini yaitu the adaptability of the evolving nature of the ombudsman memperlihatkan pada adaptabilitas jadi kemampuan untuk melakukan adaptasi pada konsep-konsep ombudsman dan perkembangan itu sekaligus has demonstrated how it will continue to maintain its relevance dan perkembangan itu telah memperlihatkan bagaimana ombudsman itu akan terus akan terus memelihara pentingnya ombudsman di dalam sistem penanganan keluhan di bidang sektor di bidang publik dalam sektor publik demikian Pak Jawade yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau agak terlalu panjang mudah-mudahan dapat dipahami urayan saya yang sangat singkat terima kasih wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Susi luar biasa pemaparan materi sesi yang sekarang kita nanti akan masuk pada diskus ya dari pemaparan tadi yang menang dari pemaparan Prof. Susi pertama beliau memaparkan sama-sama kita ketahui memaparkan bagaimana hak konstitusional dalam suatu negara yaitu hak sustansi dan yang juga prosedural kemudian dalam perkembangannya beliau menggambarkan bahwa karakter negara modern itu tentu menghendaki adanya pemberian pelayanan yang berkualitas jadi memang kualitas pelayanan publik itu menjadi tujuan utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada negara modern nampaknya begitu yang menarik lagi Prof. Susi juga melihat bagaimana proses pembentukan daripada kedua lembaga ombudsman tersebut antara Indonesia dan Australia dari aspek historis nampaknya ada hal yang berbeda meskipun pada akhirnya kedua lembaga kedua lembaga tersebut sama-sama dibawah payung dasar hukum yang kita kenal dengan undang-undang nah kira-kira menarik lainnya yang sudah dipaparkan dan saya yakin Bapak Ibu sudah menyimak dengan penusut sama selanjutnya tanpa memperpanjang waktu saya mengundang Bapak Ibu semua saya melihat ada Prof. Topo ada Prof. Laude Husein ada Ibu Nur Khotija Pak Dahman Sinaga dan yang lain silakan Bapak Ibu memberikan satu respon atas materi yang dipaparkan oleh Prof. Susi baik bisa saya pertama silakan Prof. Laude baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi Wabarakatuh Hade Prof. Susi dan para peserta diskusi hari ini saya kira topik yang yang kaki menjadi satu topik yang menjadi satu fenomena di abad 21 Saya masih teringat, masih teringiang dari pernyataan dari Prof. Mariyaki Hartono ketika beliau menjadi Ketua Ombudsman Commission sebelum menjadi ORI. Beliau menyatakan bahwa fenomena yang muncul di abad 21 yaitu munculnya satu tipe negara yang disebut dengan tipe negara Veransfordi-Restat, negara hukum bertanggung jawab pada menyatakan seperti itu. Ciri daripada Veransfordi-Restat itu munculnya lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman. Dan ketika awal munculnya Ombudsman di Republik ini itu menjadi penuh harapan. karena kita tahu persis bahwa dalam tipe negara yang welfare state sebelum Veransfordi-Restat itu kewenangan pemerintah itu sangat luas. kewenangan pemerintah ada kebebasan, diberikan kebebasan untuk bertindak sehingga mempunyai kewenangan yang sangat luas. Sekarang ini bukan hanya sekedar punya kewenangan yang sangat luas tapi ada kecenderungan kewenangan pemerintah yang sangat kuat. bukan hanya luas tapi sangat kuat, apalagi diperkuat dengan alat-alat negaranya. Seperti TNI Polri, dan kalau saya hitung-hitung kehadiran TNI Polri ditambah dengan Satpol PP, ditambah dengan Hang Sip, ditambah lagi dengan Pamsua Karsa, ini fenomena negara akan kembali ke Nahwakarstat, negara klasik, negara jaga malam. Karena anggaran negara banyak dihabiskan untuk memberikan penguatan terhadap institusi negara ini. Olehnya itu, terkait dengan bandingan ini, pertanyaan saya apakah ada kolaborasi antara Ombudsman Australia dengan Ombudsman Indonesia dalam merangkap penguatan kelembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa nih, perlode ya. Masih ingat dengan pendapatnya Prof. Sunariati ya. Nabi ini memang mengingatkan pikiran kita bahwa apa yang pernah dikemukakan oleh beliau bagian yang sangat penting juga di dalam implementasi peran Ombudsman daerah sekarang ini. Saya kira pertanyaan sudah di cover oleh Prof. Susi ya tentang kolaborasi antara Ombudsman Indonesia dengan Ombudsman Australia. Kalau ada kolaborasi kira-kira seperti apa pola kolaborasinya, apa yang bisa dikerjasamakan di antara kode Ombudsman itu. itu kira-kira yang ingin diketahui oleh Prof. Laude dan juga kita semua. Prof. Susi, ini mau kita tampung dulu atau langsung direspon? Gak apa-apa, langsung saya jawab ya Pak Jawade. Silakan. Terima kasih Prof. Laude atas pertanyaannya. Menarik. Terima kasih saya sudah diingatkan kepada pendapat dari Prof. Sunar Yati Hartono mengenai negara hukum yang bertanggung jawab. Dan beliau memang kontekskan itu dengan munculnya lembaga-lembaga pengawas yang kemudian kita ingat dengan nama komisi-komisi tadi. Dan salah satunya munculnya berbagai komisi di Indonesia itu merefleksikan bahwa telah terjadi ketidakpercayaan masyarakat pada waktu itu kepada pemerintah atau distrust. Dan fenomena semacam ini itu umumnya ditemukan di dalam praktek di Eropa Timur, di negara-negara Eropa Timur pada waktu itu. Jadi perkembangan munculnya komisi agak berbeda konteks Amerika dengan konteks negara Eropa Timur. Menurut saya Indonesia itu agak mendekati pada konteks negara Eropa Timur yaitu munculnya keinginan demokratisasi di berbagai bidang. Nah pada konteks seperti itulah kemudian muncul komisi ombudsman nasional. Jadi itu harus dianggap sebagai munculnya berbagai lembaga alternatif yang dapat digunakan oleh rakyat ketika rakyat menerima dia, rakyat merasa bahwa dia menerima satu tindakan-tindakan yang tidak adil. Jadi injustice, apa namanya, injustice action. Kemudian rakyat menerima adanya pelayanan publik yang bertele-tele atau berbelit-belit, kemudian delay dan lain sebagainya. Nah jadi ini harus dilihat di dalam konteks seperti itu. Bukan di dalam konteks menjamurnya komisi ombudsman atau komisi-komisi itu hanya sekedar ikut-ikutan gitu, tidak ya. Nah kemudian yang kedua, apakah ada kolaborasi antara ombudsman Indonesia dan ombudsman Australia. Pada dasarnya ombudsman seluruh dunia itu bergabung di dalam organisasi. Jadi ada perkumpulannya. Ada satu di universitas di Alberta, di Kanada, yang bahkan dia mempunyai institut, apa namanya, International Ombudsman Institute. Jadi dia yang mendirikan, dia mempunyai berbagai penelitian, kemudian publikasi-publikasi yang berkaitan dengan ombudsman. Dan dia sudah menerbitkan beberapa buku. Jadi itu studi mengenai ombudsman yang dilakukan oleh Universitas Alberta di Kanada. Namun secara organisasi, ombudsman itu membentuk sebuah asosiasi. Jadi asosiasi ombudsman dunia, kemudian juga asosiasi ombudsman regional. Jadi ada ombudsman wilayah Asia Pasifik, itu ada. Dan biasanya mereka senantiasa bertukar, berkolaborasi untuk mengadakan kapasiti building. Jadi misalnya saya ingat pernah ada ombudsman Indonesia bekerjasama dengan ombudsman New Zealand dalam rangka meningkatkan kapasitas melakukan penyelidikan. Kemudian juga ombudsman Indonesia pada masa Prof. Sunarati Hartono bekerjasama dengan ombudsman negeri Belanda. Jadi itu biasa mereka melakukan kolaborasi di dalam berbagai bentuk. Jadi kolaborasinya itu bisa macam-macam. Dari mulai pertemuan petinggi-petingginya, kemudian yang diikuti dengan pelatihan-pelatihan untuk asisten ombudsman. Jadi saya pikir ketika ombudsman Australia dipegang oleh Prof. siapa ya saya lupa sebelum yang sekarang itu, beliau juga berapa kali mengadakan menjadi pembicara diundang menjadi pembicara dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ombudsman Indonesia. Begitu Prof. Laude yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Prof. Susi. Ada satu yang menarik, walaupun bukan pertanyaan dari Prof. Laude, tapi menurut saya menarik ini. Tentang yang sampaikan Prof. Laude, fenomena negara yang sekarang ini ada kecenderungan untuk memperkuat kewenangannya Prof. Susi. Dengan memperkuat lembaga-lembaga aparatu penegah hukum dalam hal ini mulai tentara, kemudian ETNI, lalu Polri, kemudian Satu PP, Hansip, dan seterusnya. Yang Prof. Laude menilai itu adalah fenomena kembali kepada model negara klasik. Nah bagaimana Prof. Susi merespon tentang ini? Baik, terima kasih. Mohon maaf Prof. Laude ada yang ketinggalan yang merespon. Menurut saya, by nature, itu cabang kekuasaan eksekutif akan menjadi cabang kekuasaan yang paling kuat di antara ketiga cabang kekuasaan yang lain. Karena kalau kita ambil pendapat dari siapa ya, Hamilton atau siapa, itu yang mengatakan bahwa kalau cabang kekuasaan legislatif itu kan punya purse, dia punya dompet, karena dialah yang akan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Tapi cabang kekuasaan eksekutif punya sword, kata dia gitu. Punya pedang, artinya di sini adalah kekuatan gitu ya, angkatan bersenjata. Nah jadi memang menurut saya, by nature, cabang kekuasaan eksekutif itu adalah cabang kekuasaan yang kuat. Oleh karena itu diperlukanlah mekanisme check and balances antar ketiga cabang itu. Tetapi bagaimana kalau hubungannya dengan masyarakat sekarang, hubungannya dengan rakyat. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk kita pahami sekarang, bahwa cabang kekuasaan eksekutif yang memang sudah dari sananya, itu mempunyai, dia lebih kuat dari cabang-cabang yang lainnya. Kemudian ada kecenderungan dia untuk makin memperkuat. Jadi sudah kuat, makin memperkuat lagi. Oleh karena itu menjadi satu keniscayaan menurut saya, bahwa rakyat beserta seluruh elemennya, itu juga harus bertindak untuk mengawasi. Jadi pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh dua cabang kekuasaan yang lain, tetapi juga diawasi oleh rakyat. Karena apa? Karena pada dasarnya Indonesia ini adalah negara republik. Negara yang didirikan karena ada rakyat. Jadi kan republika, kembali kepada rakyat. Kemudian juga demokrasi. Indonesia itu adalah negara demokrasi. Oleh karena itu menjadi penting, rakyat melakukan pengawasan-pengawasan yang sangat ketat terhadap negara. Karena apa? Kalau kita masih ingat pendapat dari salah satu akli dari Cina, Sanyang. Pilihan itu hanya satu di antara dua, kalau kata Sanyang. Negara kuat, rakyat lemah. Atau rakyat kuat, negara yang lemah. Nah, itu jangan sampai kita dihadapkan pada pilihan-pilihan semacam itu. Tetapi rakyat itu tetap harus diberdayakan, harus disadarkan bahwa mereka yang memiliki kedaulatan atas negara ini. Oleh karena itu menjadi wajar, menjadi satu keniscayaan, rakyat itu akan selalu melakukan kontrol terhadap negara. Oleh karena itu, tadi saya katakan, di dalam negara hukum yang demokratis adalah satu keniscayaan. Rakyat itu memperkarakan negara. Nah, jadi sekarang bagaimana rakyat itu bisa diperkuat perannya? Melalui berbagai macam cara, yaitu melalui bergabung dengan civil society, kemudian tingkat pendidikan itu juga dikuatkan, karena demokrasi, kemudian pengawasan-pengawasan itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila banyak rakyat yang masih belum mempunyai tingkat pendidikan yang memadai. Begitu Prof. Laode, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih yang, apa ya, mau bilang apa, karena sudah ditaparkan begitu gamblang ya, detail, mudah dipahami oleh Prof. Susi. Kalau tadi tidak disidur, saya mau menyampaikan dilema Prof. Susi, pilihan. Dalam suatu negara itu, yang baik dalam negara, mewujudkan negara kesejahteraan itu, negara yang dalam hal ini pemerintah kuat, atau rakyat yang kuat. Atau sebaliknya, tadi Prof. Susi mengatakan, kalau pemerintah kuat, rakyatnya lemah. Sebaliknya, rakyat kuat, pemerintahan yang lemah. Pada sisi lain, Prof. Susi menyampaikan bahwa dalam suatu negara hukum demokratis, suatu kesejahteraan, rakyat memperkarakan negara. Artinya, saya memahaminya, tidak ada, tidak bisa dihindari, rakyat memperkarakan negara dalam hal ini pemerintah. Saya harap penyelenggaraan pemerintahan, mungkin begitu. Kalau saya salah, saya mau diluruskan. Ya, Prof. ya. Baik. Selanjutnya, barangkali, saya melihat Prof. Topo juga dari tadi, ikut majimat. Barangkali ada yang mau di respon oleh Prof. Topo. Saya mungkin Pak Jawadz, oh Pak, Prof. Topo dulu. Prof. Topo dulu. Prof. Topo dulu atau Bu Nurul dulu? Oh, ya. Prof. Topo ya tadi. Ya, Prof. Topo dulu tadi. Oh, yaudah. Saya cuma singkat saja. Tapi saya senang di sini ketemu, Pak. Kalau udah usai selama nggak ketemu. Oh, yaudah Prof. Jadi, Ibu Prof Duti, saya kalau melihat di Indonesia ini ya, munculnya lembaga-lembaga baru ini juga menjadi dalam satu sisi adalah peluang untuk memperjuangkan keadilan. di sisi lain adalah peluang untuk menambah banyak kerjaan. Lebih banyak kerjaan, lebih banyak komisi, lebih banyak kerjaan. Jadi ada itu, Pak. Saya kan... Satu lagi, Pro. Satu lagi, Pro. Peluang untuk menambah beban anggaran. Ah, ya. Itu menambah beban anggaran. Saya pernah menjadi anggota tim seleksi salah satu komisi ya. Itu ada orang kerjaannya adalah ikut seleksi, Pak. Jadi, tahun ini ikut seleksi komisi A. Tahun besok, karena gagal, ikut seleksi komisi B. Terus, itu sampai TV-nya itu, kalau, TV-nya itu apal, karena setiap ada seleksi, ada TV itu lagi. Nah, tapi yang saya mau concern bukan itu. Yang saya mau concern begini. Ini ketendungan apa terjadi juga di negara, di Australia atau di negara lain. ya, Pro. Yaitu, kalau saya, kalau ada lawyer-lawyer ya, yaitu manfaatkan komisi yang ada. Sebetulnya nggak ada hubungannya sih dengan komisi itu. Tapi, apa saja diperjuangkan lah. Jika ini, kalau kita naik motor ya, jalanan udah tertutup, naik trotoar gitu. Jadi, fenomena naik trotoar itu seperti itu. Jadi, komisi apanya dipakai. Yang penting, selain kuat. Ya kan? Karena sedang berjuang, nggak termasuk komitmen ini. Sebetulnya nggak ada hubungannya. Tapi ya, mungkin juga ke komisi-komisi yang lain. Yang penting, bisa dipakai untuk perjuangan. Atau mengadvokasi klien, atau mengadvokasi kepentingan masyarakat. Itu, apa juga hal itu terjadi di negara lain. Itu aja sih, Pak Ayawadi. Pak Susi? Iya. Iya, Prof. Sederhana, singkat, tapi mendasar itu realitas. Iya, real di dalam masyarakat kita hari ini. Monggo, Prof Susi, gimana responnya? Terima kasih. Menarik, Prof Topo. Jadi, para soalannya bukan hanya berkaitan dengan pengisian jabatan. Kita tahu gitu ya, pengisian jabatan. Jadi, orang itu memang banyak kemudian mencari pekerjaan. Yang dugaan saya tidak akan terjadi di negara-negara yang sudah settle. Karena di sana itu sangat mengedepankan apa yang disebut sebagai profesional dan lain sebagainya. Jadi, nggak ada itu keinginan untuk mengejar jabatan. Nah, kemudian persoalan yang kedua yang tadi disampaikan. Apakah kemudian nanti akan ada kecenderungan menggunakan berbagai komisi yang ada gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu misalkan kalau ada apa namanya apa ya, ya klien dia punya lawyer punya klien kemudian menggunakan berbagai komisi ini untuk kepentingannya gitu. Padahal mungkin nggak ada hubungan gitu. Nah, ini menjadi penting kalau menurut saya gitu ya, sebagai sebuah praktis, sebagai sebuah latihan maka sang lawyer tadi harus mampu untuk menyampaikan kepada klien kalau kemudian akan melaporkan pada komisi-komisi itu sampai sejauh mana relevansinya. Karena itu kan itu kan kewajiban ya kalau menurut saya gitu ya, kewajiban profesional dari seorang lawyer. Jadi, dia sampaikan gitu. Tetapi kemudian yang juga harus dipahami adalah hak dari orang, hak dari warga negara, hak dari rakyat untuk menggunakan berbagai lembaga alternatif tadi. Apakah kemudian relevan atau tidak, maka nanti akan dilihat pada eligibility-nya, admissibility-nya gitu ya. Jadi, kalau misalkan dia lapor ke ombudsman kayak TWK nih sekarang. TWK lapor ke ombudsman, pegawai-pegawai yang tidak lulus lapor ke ombudsman. Nah, ombudsman akan melihat track-nya dari maladministrasi. Jadi, kita bisa memahami sekarang bahwa ada satu perbuatan atau satu tindakan atau satu keputusan ternyata dia multifacet. Dia bisa didekati dari berbagai aspek. Seperti misalkan TWK tadi. TWK, mungkin dia bisa mengapa melaporkan kepada ombudsman? Karena akan dilihat terjadi maladministrasi? Tidak. Kemudian akan dilihat prosedurnya benar atau tidak. Kemudian dia lapor ke Komnas HAM. Maka, Komnas HAM, ruang lingkupnya, dia akan melihat apakah telah terjadi pelanggaran HAM secara substantif. Karena di berbagai negara, itu mereka menggunakan istilah double track untuk perlindungan hak asasi. Jadi, ada Komnas HAM-nya, ada ombudsman juga. jadi ini semuanya dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tapi kemudian, perlindungan yang seperti apa, maka itu akan sangat tergantung atau sangat tergantung pada mandat dari komisi tersebut. Kalau saya melihatnya seperti itu, Prof Topo. Dan ini merupakan, menurut saya, merupakan latihan yang baik. Latihan yang baik, latihan untuk berdemokrasi, latihan yang baik untuk bagaimana sih sebetulnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara atau hak-hak rakyat itu harus dilakukan melalui berbagai komisi. Jadi, mungkin ada, sekarang misalkan gini, ada orang yang nggak lulus tes pegawai negeri di satu universitas. Kemudian, dia melaporkan ke Komisi Informasi Publik. Karena dia merasa bahwa hasil tes saya nggak dikeluarkan. saya itu nggak dikasih hasil tes. Nah, maka dia akan melaporkan kepada Komisi Informasi Publik. Atau mungkin juga nanti dia akan melaporkan ke Ombudsman, karena dia merasa bahwa telah terjadi maladministrasi. Nah, jadi yang penting rakyat itu diberi wadah atau dia direkognisi, dia diakui. Dia diakui agar bisa atau diberikan kesempatan untuk menggunakan berbagai alternatif tadi. Komisi-komisi tadi sebagai alternatif dari berbagai alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Kalau saya melihatnya seperti itu, Prof Topo. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Prof Susi. Saya langsung sebelum ke Bu Nuru, saya konfirm lagi ke Prof Topo. Mau direspon dulu Prof Topo atau sudah? Sudah, sudah mantap. Mantap ya. Luar biasa Prof Susi ini. Saya bergeser ke Bu Dr. Nuru Hati Jan. Silahkan, Bu Doktor. Baik, Assalamualaikum. Prof Susi. Assalamualaikum. Sebenarnya hampir sama dengan Prof Topo mengenai optimalisasi dari ombudsman terhadap warga negara. Saya pernah bertanya kepada seseorang berkaitan dengan BPDB. BPDB itu dia katanya sudah melaporkan ke ombudsman. Tetapi kenyataannya tahun depan masih bermasalah lagi dan itu setiap tahun. Nah, itu sampai di mana optimalisasi atau bagaimana sih perlindungan ombudsman ini terhadap warga negara. Hampir sama dengan Prof Topo, cuma ini realitasnya di dalam masalah BPDB. Seperti itu mungkin Prof Susi. Ya. Terima kasih, Bu Nuru. Jadi, ombudsman itu dapat melakukan dua hal. Yang pertama, yaitu dia melakukan investigasi based on individual complaint. Jadi, dia melakukan penyelidikan atas dasar keluhan yang disampaikan oleh individu. Jadi, persoalannya itu dihadapi oleh individu yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, dia bisa melakukan investigasi based on its own motion. Jadi, dia melakukan penyelidikan berdasarkan inisiatifnya sendiri, tetapi apa yang akan dia selidiki itu berdasarkan kejadian-kejadian yang banyak terjadi di masyarakat. Seperti PPDB. Jadi, kalau PPDB itu bisa based on its own motion atau based on individual complaint. Nah, persoalannya sekarang adalah ombudsman itu outputnya berupa rekomendasi. Nah, jadi kalau misalkan based on individual complaint, kemudian ombudsman menemukan telah terjadi maladministrasi, maka di dalam rekomendasinya dia akan tuliskan telah terjadi maladministrasi dan dia kemudian sampaikan kepada pejabat yang diadukan atau pejabat yang teradu, pejabat teradu. Persoalannya adalah orang seringkali mengatakan secara hukum rekomendasi itu not legally binding, tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu banyak yang mempertanyakan bagaimana efektivitas rekomendasi ombudsman. efektivitas rekomendasi ombudsman antara lain di dalam undang-undang ombudsman dikatakan bahwa kalau si teradu itu tidak menyampai atau tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman dalam jangka waktu tertentu, maka dia dapat dilaporkan kepada atasannya. Bagaimana kalau misalkan atasannya juga tidak melaporkan? Menurut saya ombudsman punya wewenang untuk menyampaikan mempublikasi. Ini loh pejabat-pejabat yang tidak ikut rekomendasi saya. Itu dia sampaikan saja secara publik. Jadi biar masyarakat juga tahu, rakyat juga tahu bahwa ada loh pejabat-pejabat itu yang memang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman. Nah, itu untuk yang individual komplain. Sedangkan untuk yang penyelidikan atau penyelidikan untuk menghasilkan satu kebijakan yang lebih baik. Nah, ini yang PPDB ini menurut saya ini berkaitan dengan kebijakan penerimaan siswa baru tadi. Jadi seharusnya ketika ombudsman memberikan rekomendasi look, sistem-sistemnya harus diperbaiki karena kami menemukan ini ada yang tidak benar nih satu, dua, tiga gitu ya. Jadi Anda harus memperbaiki sistem ini supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jadi dia harus rectify the system. Nah, persoalannya sekarang adalah sampai sejauh mana pihak-pihak yang melaksanakan atau pihak-pihak yang menerima rekomendasi itu melaksanakan atau tidak. Lagi-lagi kalau menurut saya kalau memang berdasarkan pengamatan atau berdasarkan penilaian ombudsman kan dia monitoring tuh sampai sejauh mana lembaga itu melaksanakan rekomendasinya dia kan punya fungsi monitoring maka ketika lembaga itu tidak ada perbaikan publikasi lagi gitu loh. Jadi menjadi sangat penting karena begini ketika ombudsman beroperasi dia itu ada yang namanya triangle ombudsman the ombudsman triangle jadi segitiga ombudsman ombudsman kemudian masyarakat kemudian pemerintah jadi itu the triangle ombudsman di dalam the triangle ombudsman di dalam segitiga ombudsman dia berada di dalam satu lingkaran besar apa lingkaran besarnya satu berkaitan dengan media masa kemudian yang kedua berkaitan ada disitu ada NGO ada masyarakat masyarakat sipil kemudian yang ketiga ada kelompok-kelompok yang lainnya kelompok penekan kemudian yang keempat ada kerjasama-kerjasama internasional dan lain sebagainya nah menjadi penting bagi ombudsman bagaimana dia bisa bekerjasama dengan media bagaimana dia bisa bekerjasama dengan masyarakat sipil dalam rangka pelaksanaan fungsi tadi jadi publikasikan saja kalau di Australia jangankan ombudsman akan melakukan investigasi sebelum dia melakukan investigasi dia harus melakukan preliminary dulu jadi preliminary investigation jadi misalkan ada orang datang nih ke ombudsman kemudian dia ngeluh saya merasa diperlakukan tidak adil nih sama instansi ini ombudsman telepon dia dengan ditelepon aja instansi itu sudah ngeri gitu loh instansi itu sudah khawatir reputasinya akan turun kalau dia ditelepon sama ombudsman gitu loh nah baru itu preliminary kalau di tingkat preliminary nggak bisa diselesaikan maka dia akan naik pada tingkat investigasi nah kondisi semacam ini sulit sekali dijumpai di Indonesia seringkali secara berseloroh kita mengatakan saya dan teman-teman mengatakan jangankan rekomendasi ombudsman putusan pengadilan saja sering tidak dilaksanakan gitu ya nah makanya saya cerita disini saya pernah diminta untuk menjadi language facilitator ketika kerjasama Mahkamah Agung Indonesia dengan Federal Court Australia ada salah satu pertanyaan dari Hakim Agung Indonesia kepada counterpartnya dia tanya gini bagaimana kalau putusan Anda tidak dilaksanakan oleh pemerintah bingung dong Hakim Australinya maksudnya gimana ya pertanyaan itu iya kalau putusannya putusan Anda sebagai Hakim tidak dilaksanakan oleh pemerintah bagaimana sikap Anda terus dia bilang gini kami gak pernah menghadapi situasi seperti itu gitu ya jadi 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 itu memperlihatkan gitu ya betapa compliance itu menjadi persoalan besar di negara kita gitu jadi keterpatuhan mereka terhadap rekomendasi ombudsman kemudian juga patuhnya mereka untuk menjalankan putusan pengadilan dan lain sebagainya ini persoalan besar terima kasih Bu Nurul kayaknya ombudsman harus pasang taring tinggi taring panjang kayaknya baru ditakuti iya terima kasih Pak Prof terima kasih Prof Terima kasih Pak Jawa Ya inilah yang menjadi persoalan serius di negara kita penghargaan terhadap hak-hak publik dari pejabat publik itu nampaknya masih begitu rendah mengerikan kalau sampai putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara itu negara ini jadi apa begitu kira-kira luar biasa Prof Susi memberikan satu apa namanya perbandingan dengan ombudsman Australia kapan kira-kira Indonesia bisa seperti ombudsman di Australia begitu ya ditelepon sama ombudsman ombudsman saja pemerintah sudah ketakutan apalagi kalau sudah sampai tingkatan investigation investigation pastikan menunjuknya adalah putusan putusan itu sudah sangat tinggi dan itu sangat menakutkan lagi terima kasih Prof Susi masih ada tadi kan kita mulai pukul 13.45 sehingga kita ada masih kalau diambil dua jam kira-kira masih ada waktu sekitar 15.20 menit silahkan saya menyapa ada Ibu Santi Habsari Ibu Yeni Tuharyati itu Pak Dahman itu Pak Dahman silahkan Pak Dahman Pak Dahman mari Pak Dahman silahkan Pak Moderator Pak Jawade yang saya hormati dan tadi saya menarik pertanyaan dari Prof Topo mengenai kadang saya dari sisi lawyer menanyanya ini Prof kadang ada hal yang memang misalnya tadi pandangan Prof Topo ketika mengadukan itu tidak sesuai kepada komisi-komisinya gitu kan nah yang saya mohon pencerahan tadi dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Prof bahwa hari ini kita tuh banyak sekali komisi-komisi begitu ya Prof ya nah seperti kami misalnya kalau mengajukan surat kepada pejabat pemerintahan itu selalu satu paket kami tembusin misalnya Prof ombudsman komisi aparatur sipil negara dan komnas HAM nah menurut kami itu saling ada relevansinya sebenarnya hanya kadang menurut pandangan kami kadang kurang efektif juga gitu jadi sebenarnya bukan relevansinya yang menjadi persoalan tetapi efektifitas daripada komisi-komisi ini gitu nah mohon pencerahan dari Prof karena ombudsman juga sepemahaman saya tadi fungsinya adalah pengawasan mengenai penyelenggaraan negara begitu Prof ya nah mohon pencerahan dari Prof fungsi ombudsman dengan komisi aparatur sipil negara itu apa sih yang signifikan membedakannya Prof gitu karena sama-sama mengawasi kinerja menurut pengamaman saya sama-sama mengawasi kinerja penyelenggaraan negara gitu ya apa perbedaan antara fungsi ombudsman dengan komisi aparatur sipil negara itu Prof terima kasih baik sebelum di respon Prof Susi saya beri kesempatan yang lain lagi barangkali biar nanti bisa diakumulasi jawabannya oleh Prof Susi karena waktu yang terbatas silahkan ada Bapak Ibu yang lain saya nanya Pak saya Dewi Kania Pak oh silahkan Dewi Kania ya terima kasih ya terima kasih kesempatannya menarik sekali urayan dari Ibu Susi dan sangat juga hebat pertanyaan-pertanyaannya sampai saya berpikir begini mohon maaf saya tidak menyalakan kamera Pak karena sinyal kurang bagus disini kalau dinyalakan kameranya jadi luplok gitu lah jadi ini tadi Ibu Susi juga mengatakan bahwa kalau tidak diikuti apa yang disarankan oleh ombudsman itu bisa nanti sampai dipublikasi nah sekarang kalau kita menghadapi suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat orang selalu ditakut dengan diundang-undang ITE kan sekarang gini walaupun presiden pernah mengatakan silahkan kritik tapi ketika dikritik malah katanya diundang-undang ITE kan nah sekarang kalau misalnya itu hasil rekomendasi tidak diikuti kemudian akhirnya dipublikasikan diumumkan pejabat-pejabatnya yang begini-begini-begini apa nanti tidak akan diundang-undang ITE kan itu ombudsman itu Pak makasih Pak Susi ya langsung Pak Susi di respon dua pertanyaan tadi silahkan Pak terima kasih pertanyaannya Pak Dahman dan Dr. Dewi Kania pertanyaan pertama Pak Dahman apa sih beda antara ombudsman dan komisi aparatur sipil negara kalau komisi aparatur sipil negara di dalam pemahaman saya yaitu komisi yang didirikan untuk menyelesaikan bukan menyelesaikan ya tetapi bukan hanya menyelesaikan tetapi juga membuat atau apa bukan pokoknya yang berkaitan dengan aparatur sipil negara jadi hal-hal yang berkaitan dengan aparatur sipil negara itu komisi aparatur sipil negara jadi misalkan tentang nanti ada orang gitu ya mengadukan yang berkaitan dengan kedurukan dia sebagai aparatur sipil negara jadi misalkan ini Pak misalkan aja gitu ya ini berandai-andai saja ada seorang aparatur sipil negara yang dia bersikap kritis nah karena dia bersikap kritis kemudian akhirnya dia diskor dia menerima skor dan artinya sanksi gitu ya dan menurut dia sanksinya itu terlalu berat dan juga apa salahnya dengan memberikan kritik sekarang misalkan kalau dosen gitu ya Pak dosen kalau nggak boleh kritik dosen statusnya sebagai aparatur sipil negara tetapi dosen itu kan memang harus melaksanakan juga punya fungsi-fungsi publik gitu kemudian juga secara teori gitu ya karena kami-kami ini adalah pendidik maka biasa saja gitu melakukan kritik-kritik sepanjang kritik-kritik itu dilakukan dalam koridor ilmu pengetahuan gitu ya jadi ada koridor-koridornya jadi misalkan ada dosen melakukan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kemudian tiba-tiba dia dikasih sanksi oleh pimpinannya dan sanksinya menurut dia pertama tidak berdasar kemudian yang kedua sanksinya itu berlebih-lebihan atau eksesif nah mungkin saja kemudian aparatur sipil negara itu mengadu nasibnya ke komisi aparatur sipil negara gitu jadi dalam kapasitas dia sebagai aparatur ASN gitu tetapi kalau ombudsman itu ruang lingkupnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan publik pelayanan publik sekarang jadi kalau yang tadi penyelenggaraan negara itu adalah berdasarkan Kepres Kepres nomor 44 tahun 2000 kalau sekarang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2008 dan juga berdasarkan undang-undang pelayanan publik ombudsman itu apa mandatnya itu luas sekali sekarang Pak jadi mengawasi pelaksanaan pelayanan publik gitu apa itu apa arti atau makna pelayanan publik pelayanan publik itu bukan hanya yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat administrasi negara tapi juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga sepanjang dia ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan pelayanan publik tersebut dan dananya itu adalah dana dari APBN atau APBD gitu jadi mandat ombudsman itu ini sekali luas sekali gitu loh karena dia harus mengawasi pelaksanaan pelayanan pelayanan publik gitu nah itulah salah satu perbedaan gitu ya antara komisi ASN dengan ombudsman Republik Indonesia jadi yang satu khusus mengkhususkan dirinya pada ASN jadi mungkin mungkin loh ya saya saya belum melakukan penelitian kalau Filipina itu ada yang namanya the civil service commission Pak jadi komisi aparatur sipil jadi apakah saya juga belum melakukan penelitian ya Pak ya saya baru baca saya jadi konstitusi Filipina tapi ada yang namanya civil service commission nah tapi mereka juga punya yang namanya ombudsman itu mereka juga punya nah itu itu adalah perbedaannya antara komisi ASN dengan ombudsman kemudian pertanyaan yang kedua yang menarik dari Bu Dewi tadi saya katakan publikasikan saja kalau pejabat-pejabat itu tidak melaksanakan rekomendasi terus kalau dipublikasikan apakah ombudsman kena undang-undang ITE loh dia kan melaksanakan wawonangnya gitu ya jadi sepanjang dia melaksanakan wawonangnya berdasarkan undang-undang dia nggak bisa dituntut sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ITE gitu karena dia sudah melaksanakan semua itu dengan proper bayangkan seorang pejabat yang seharusnya dia melaksanakan melaksanakan rekomendasi kemudian dia tidak tidak patuh terhadap rekomendasi ombudsman nah kemudian ketika dia tidak patuh itu kan ada dia bisa dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi nah kemudian ketika ombudsman sudah menjalankan semua semua mekanisme dia sudah menempuh mekanismenya secara wajar secara proper dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian dia mempublikasi mengapa kemudian dia harus kena undang-undang ITE menurut saya tadi ada ketentuan gitu ya di dalam pasal di dalam salah satu pasal kalau ombudsman sepanjang ombudsman itu melaksanakan wawonannya dia tidak dapat dituntut dan ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap ombudsman jadi jangan ketika dia melakukan investigasi sedang melakukan investigasi dan lain sebagainya kemudian dia kena dia kena digugat secara perdata atas misalkan perbuatan tidak menyenangkan dengan mempublikasi loh saya melaksanakan wawonan saya kok gitu nah jadi itulah yang harus diperhatikan ketika karena ini karena ini berkaitan berkaitan dengan lagi-lagi apa ya pelaksanaan wawonan jadi ketika sebuah lembaga melaksanakan wawonannya kemudian melihat apakah dia akan terkena pada undang-undang yang lain dia kena dampak atau tidak seperti tadi apakah dia akan terkena undang-undang ITE maka itu harus dikembalikan kepada fungsi utama dengan melihat tugas dan wawonannya sepanjang ombudsman melaksanakan tugas dan wawonannya berdasarkan undang-undang yang dia punya maka undang-undang yang lain itu harus menghormati jadi gak ada sekarang gak boleh gitu ya kemudian undang-undang ITE itu seakan-akan bisa digunakan untuk sapu jagat gitu ya jadi orang yang melakukan kritik dianggap terkena undang-undang ITE itulah bahayanya kalau kita menggunakan undang-undang ITE secara tidak proporsional demikian Bu Dewi yang dapat saya sampaikan terima kasih Bu Susi terima kasih Prof Susi Pak Dahman dan Bu Dewi waktunya tinggal 8 menit apakah saya beri waktu masih satu orang misalnya kalau ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan lagi silakan sebelum saya meresum silakan Bapak Ibu sudah gamblang tadi Prof Susi menjelaskan secara utuh persoalan Ombudsman terkait dengan pelayanan publik dan beliau juga memberikan satu informasi tambahan tentang pelayanan publik di Filipina yang dikenal dengan Civil Service Commission silakan Bapak Ibu dan Ibu dan Bapak saya ingin menambahkan mengapa saya hanya menjelaskan di public sektor karena Ombudsman itu bisa juga didirikan di private sektor jadi di sektor keperdatangan atau sektor privat jadi misalkan di Australia itu ada Ombudsman Water and Energy jadi ada Ombudsman yang berkaitan dengan energi kemudian ada Ombudsman yang berkaitan dengan air jadi mungkin penyelenggaraan air minum yang kayak gitu tetapi itu pendiriannya diperintahkan oleh undang-undang tertentu tapi dia privat bukan publik bukan Ombudsman milik publik atau ruang lingkupnya bukan pendiriannya bukan untuk publik tetapi dia didirikan oleh privat kemudian juga di berbagai negara itu juga didirikan di University Ombudsman jadi universitas-universitas itu punya Ombudsman nah jadi ini kan gak ada kaitannya gitu ya dengan negara jadi Ombudsman itu kokoknya adalah pihak ketiga yang netral yang dia dapat menangani atau menerima keluhan atau keberatan dari rakyat jadi tidak hanya terbatas Ombudsman itu tidak hanya terbatas di publik sektor tetapi juga bisa di privat kalau di Indonesia itu murni publik di sektor publik terima kasih Prof. Susi yang terakhir disampaikan Prof. Susi mudah-mudahan bisa ditampilkan kembali pada sesi yang sesi berikutnya tentang private sector itu tadi karena nampaknya juga menarik gitu apalagi disini tentang bigas tentang air tentang apalagi tadi kayak nalak tambang misalnya itu menarik saya melihat masih ada Ibu Yaini belum komen saya katakan Bapak Tuh Ibu Pak Ezra Tambunan Pak Abdul Salam silakan ada yang mau disampaikan Prof. Laude sebelum ditotong kita foto bersama ya Pak Jawade ya saya serahkan kepada Hos nanti yang untuk menonton foto bersama sebelum foto bersama mohon materinya Prof. Susi bisa dipahami ke ini biar teman-teman bisa mendapatkan gitu ya benar ya saya saya ini ya ya sudah masuk Bapak Ibu bisa di apa namanya di ad itu materi dari prostitusi tentang komplain handling sistem itu terima kasih Prof. Susi dan di hujung pertemuan kita ini sedikit saya ingin mencoba mengambil resum saja yang pertama persoalan hak konstitusional warga negara itu oleh Prof. Susi disampaikan ada dua hal yang pertama substantif yang kedua prosedural persoalan substantif dan prosedural inilah memang banyak terjadi di dalam pelayanan publik selebihnya tentang kapan ombudsman Indonesia bisa seperti ombudsman di Australia itu saya kira menjadi impian bersama artinya ketika ada masyarakat komplain ke ombudsman lalu ombudsman menelpon saja menelpon saja pimpinan lembaga negara yang ada itu sudah ketakutannya luar biasa apalagi ada rekomendasi atau bahkan putusan nah nampaknya kita di Indonesia masyarakat kita rakyat kita merindukan itu bukan hanya lembaga embusman tapi lembaga lembaga negara yang lain diberi kewenangan untuk mengalukan keputusan-keputusan sebagai bentuk pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat kita mudah-mudahan apa yang disampaikan prosedur itu memperkuat kesengguhan kita untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik ini semoga lembaga-lembaga kita ke depan penyelenggaranya memiliki keberanian untuk menegakkan apa yang menjadi kewenangannya terakhir kalimat prosedur bahwa lembaga manapun tidak bisa dituntut atas keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang dilakukan sepanjang tindakannya itu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini barangkali sebagai benang merah bahwa lembaga-lembaga yang apa para penyelenggara yang memimpin lembaga ombudsman tidak perlu takut menegakkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang demikian Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih khususnya buat Prof. Susi Prof. Toko Prof. Laude Hussein Pak Abdus Salam dan Ibu Ina tadi siapa ya Ibu Ezra mohon maaf saya sebut satu-satu biar saya tenang enak Ibu Santiat Sari Padahman Sinaga dan Ibu Yeni semuanya terima kasih atas partisipasi dan apresiasi Bapak Ibu semua Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada bulan mendatang dengan materi yang baru yang disampaikan oleh Prof. Aidul Fitri Ciada Azhari semoga kita semua selantiasa dalam keadaan sehat dan afiat selamat bertugas dari tempat masing-masing Tuhan Yang Maha Kuasa selantiasa melindungi dan meridui kita sesuai dengan pesan Prof. Susi sebelum kita